Sahur, sahur, sahurnya seger. Selamat pagi sahur seger. Yes, senang sekali saya Andika Kangen Ben. Hei gimana gue gak bilang gue Andika Kangen Ben. Liat aja rambut gue ayam-ayaman SD. Modelnya belak pinggir ngapak. Oke yang pasti hari ini hari yang sangat membanggakan buat saya sendiri. Karena ini acara udah acara Billy Saputra yaitu Billy Pen Pen. Gak ada lagi yang namanya acara Anwar Pembret. Apaan gue gak ngerti lah. Kalau Anwar kan kalau opening ketemu lagi bersama saya. Acara Anwar Pembret. Ini acara gue Billy Pen Pen. Liat dong kenapa gue bilang ini acara yang sangat luar biasa. Karena di belakang gue ada foto Billy Saputra yang jelas. Acara Billy Pen Pen. Sebelum saya akan mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Saya akan berbagi kepada kalian semua. Yaitu berupa pocher yang ada nilai rupianya. Tapi... Tapi saya pengen kalian semua ini penuh dengan semangat di sahur seger. Setuju? Setuju! Oke. Tiga orang beruntung akan mendapatkan pocher dari Carefour. Gue mau minta lagu Dangdut Koplo ya. Yang disini joget. Disini joget. Kalau lo bengang-bengong aja ya. Soalnya kalau lo joget kamera di belakang lo. Oke. Lagu apa enak ya? Bang Jali. Sikat, Bang Jali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siap? Oke, ngomong-ngomong. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat berbiasa. Kita nanti akan tanya-tanya seberapa kesibukan mereka. Terus sedang apa yang dia lakukan. Katanya konon kabarnya. Dia ini pengen menikah, guys. Oke guys, we are in America. Hei, Bang Billy, lu ya gue liatin deh tadi stongong banget lu ya. Itu acara gue pake lu bajak-bajak lu ya. Lu ganti. Billy Pandress, Billy Pandress. Agak cocok lah yang cepet bungkus tuh acara. Eh, eh Billy. Anwar, itu di samping lu siapa? Itu bukan Annex Mall ya? Asap, 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 mas abun. Gue sekarang lagi ada di Amerika. Wah, gue gak liatin. Gue perikul. Dan di samping gue tuh udah ada Agnes Mall yang udah gue internasional. Hei, Anwar. Hei, how are you? Itu kan Agnes Mall. Agnes Mall itu kan sebenarnya bintang tamu di acara gue kenape sama lu, War. Eh, lu jangan sembarangan lu. Makanya di acara gitu tuh populer banget. Gue ngejemput Agnes Mall langsung ke Amerika buat datangin ke studio kita di Anwar Pandress. Pokoknya lu tunggu. War. Gua mau masalah ini dulu ya. Anwar. Bojet. Kalau memang lu lagi ada di Amerika, War. Eh, kenapa topi lu kayak nasi tumpeng gitu? Enak aja. Di sini periku. Salju bisa milih-milih. Gede-gede saljunya teh. Eh, teh Agnes Mall. Lu lagi di mana sih? Eh. Gua Amerika. Tunggu bentar. Lagi di Amerika. You know, we are in Amerika. Please. Billy, silent please. You know, I am in here with Gojet. Hello. Yes. In here I am landing too in Indonesia. You know. Yeah, no, no. Okay, no problem. Yes, thank you. Next, I am goes to my Anwar show. Let's go. Yes, okay. Bye. Yuk. Anwar so-soan katanya lagi ada di Amerika. So-soan keluar salju. Itu mah gabes yang dihancurin. Nah, itu kan tadi Agnes Mall itu kan bintang tamunya gue. Kenapa ya sama Anwar ya? Nah, jadi nanti kita akan tanya-tanya tentang seputar kehidupan Agnes Mall. Sekarang pacarnya siapa? Katanya juga pengen nikah. Nah, justru itu kita akan menunggu Agnes Mall sama Anwar. Nampai Anwar pagi datang lagi sih. Kesini. Seluruh, Agnes. Oh my God. Oh my God. It's so cool here. I love it. I love it. Oh my God. Oh my God. Ayo, Agnes. Where we go now? Oh my God. Faring applause with Agnes Mall. Siapa? Ya, siapa? Gak ada kabel di sini. Eh, eh. Lo ngapain pake dateng lagi? Ini kan udah acara gue, Billy Pen Pass. Dienak aja Billy Pen Pass. Billy Pen Pass. Ini acara gue. Gue dateng ke Amerika. Mohon maaf. Mohon maaf. Karena ini acara Anwar. Anwar minta tolong. Itu di led-nya diganti semua tuh. Eh, bentar-bentar. Eh, led. Eh, lo boleh ngomong-ngomong. Tuh, kutil lo banyak banget sih. Gue abis motong ayam. Eh, ini ole-oleh loh. Salju dari Amerika. Salju dari mana? Gabes itu, mah. Gabes, gabes, gabes. Gabus. Ini aneh banget. Nggak host-nya, nggak penonton. Bajunya hijau-jauh banget kayak lontong. Beli yang tes. Thailand, please. You know, gue nggak mau ganti. Pokoknya ganti nggak? Udah, udah. Udah. Gue ganti lagi sih, kreatif. Bener-bener muka gue udah kayak gitu aja. Gede, lebar. Oke, selamat malam. Tenang sekali. Sekarang Anwar bisa kembali di acara yang paling fenomenal. Anwar. Stop, kita dengerin ya. Kalau gue kan pilih pen patch. Kalau dia lihat nih ya. Oke. Oke, coba opening. Kembali lagi di acara Anwar Pen Brand. Eh, baru ngeliat kan host badannya mentur banget kayak bubur cirebon. Bubur cirebon. Oke, langsung aja Agnes Moe, Silent Doe. Agnes Moe, apa-apa? Agar. Aduh. Gini aku. Kenapa lo orang gue tak lama lo? Banget lo. Agnes, aku Agnes tenang banget deh. You speaking English, you know? Yes. How are you Agnes? I'm good, but I feel like because I'm like a little bit hard young, you know? It's like... I'm like you, I'm like you. Oh, thank you, thank you. I'm fans you, alright? You're beautiful girl, baby. Oh, thank you, thank you very much. Thank you. Agnes Moe, boleh sapa penggemar-penggemar kamu di Indonesia? Hello, Indonesia! Indonesia so haradang, you know? Agnes, Agnes. Eh, Agnes kan udah lama di Amerika kenapa namanya bahasanya Sunda. Ya, no, that's English. That's English. I feel like a little bit araratel, you know? Araratel? Ya. Tegung maha tuh araratel gitu. Tegung nanan. Agnes, duduk-duduk. Silahkan duduk Agnes, silahkan duduk. Haus, sini Haus, deket, deket. Gimana nih, Haus? Tidak, maha. 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 Kan gua mau duduk, kursinya lu geser. Kesel banget, gua ada orang kayak begini. Ya makanya pelan-pelan. Ada gitu ya, cewek mau sama lu ya. Awas, gua mau duduk. Tidak. Tidak, maha. Halo Agnes, mo. Agnes, aku tuh penasaran banget kan. Iya. Dari dulu kamu tuh memang sangat berprestasi. Benapak ya, dan berprestasi. Terus kamu gak pernah mikirin mau punya gebetan atau pacar gitu. Engga. Engga sih. Tau gak, aku tuh lama-lama penasaran banget. Gitu. Eh lu pake ngomongin Agnes punya pacar kapan lu aja gak gablek? Gimana? Gitu. Gimana Agnes? Jadi kalo menurut aku sih pacaran itu nomor enam ya. Nomor enam? Iya. Karena satu sampai lima itu Pancasila. Nah guys. Kan kalo ngomong-ngomong Agnes kan Agnes katanya gak mentingin pacar. Tapi lebih mentingin karya-karyanya di Indonesia sama di luar negeri. Iya. Dan sekarang Anur bakalan ngundang salah satu bintang tamu yang memang sedang hangat-hangatnya bercinta. Iya. Lagi hangat-hangatnya disekat sama seseorang. Lagi cinta-cintanya. Tapi jujur dari hati yang paling dalam setelah sekian lama saya gak ketemu sama Agnes. Hampir sebulan gak ketemu sama Agnes. Ketika ketemu lagi kok ada yang aneh. Ada berbeda ya. Apa hidungin melempem ya? Hahaha. Ah! Aduh! Aduh bang! Aduh bang! Aduh bang! Gue nyangkut! Ada pakunya! Ada pakunya! Ada pakunya! Ada pakunya! Baya! 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 Balong! Balong! Bye! Aduh! Si Billy! Si Billy! Berapa pulang doang! Atman! Atman! Eh mohon maaf ya, biasanya kalo host marah kan gue begini kan. Gue bikin harapan gue bakal dipanggil tiba-tiba ngedimin gue. Nggak lo mah aneh, lo jadi host tiba-tiba marah. Terus denger lagu koplo langsung goyang lo kayak biduan lo. Oke, langsung aja kita panggil pasangan yang lagi romantis-romantisnya. Diesel dan Widget! Oh my god! Oh! Very excited tau pasti liat mereka. Kenapa si Agnes Mo? Kenapa? Hello. Kenapa? Hai. Sapa dulu dong, sapa dong. Sapa dong Agnes Mo. Hai. Iwi, Iwi. Jadi segeda informasi, segeda informasi. Jadi dulu Agnes Mo ini pernah deket sama Wijin. Nah sekarang, sekarang gak tau lah kenapa tiba-tiba bisa renggang. Gak boleh kayak gitulah, si Laturawi terus tergantung. Kita kan harus tetep berhubungan banget. Iya bener. Gak ada masalah. Iya masa salaman gak boleh. Contohnya kayak Bang Billy ya. Agnes, coba dong. Saya kan udah berbesar hati, no heart feeling gitu. Iya. Coba Wijin siapa lah Wijin. Coba Wijin siapa dong. Wait, wait, wait. Follow, follow. Ada sesuatu disini. He, he udah. 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 Kau datang. Emang ini mah Agnes gatel. Agnes mohon maaf nih emang kenapa sih Wijin sama Giselle datang kok langsung berubah gitu. Gak sukai. Ih Agnes mah tersep nih, tersep nih. Aku tau soalnya Wijin itu mantang kamu ya. Iya cuman ya kayak yaudahlah. Hi. Nah gitu dong. Tapi ini pertanyaan terakhir lah buat Agnes mohon. Agnes mohon kenangan apa yang gak pernah terlupakan sama Wijin. Kenangan aku yang gak pernah terlupain itu. Waktu dia di gigi toke. Tanya ke Wijin bener gak? Wijin emang bener pernah di gigi toke. Bener kan kamu ngaku aja deh. Waktu itu di gigi toke terus gak lepas-lepas. Oh soalnya waktu itu pacarannya di pohon bambu ya. Oke. Karena Wijin sama Giselle ada. Dan Rinos. Eh Rinos. Agnes moll. Agnes moll marah. Kita bakalan datangin orang masa lalu dari Agnes moll. Ini dia Deddy Cobushin. Oh my god. Oh my god. Banyak exciting. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Selamat kabar. Kenceng banget salangan nya. Oh my god. Eh aku gak nyangka ternyata ada Upin Ipin. Halo. Halo. Om Deddy. Halo mas Deddy. Oh my god. Very big. Big big. Apanya? Hei. Apanya big big. Badannya. Lo liat. Lo tau kenapa badan gue gede. Pasti abis. Olahraga ya? Karena nguli. Mas. Mas. Mas Deddy. Mas. Mas. Ada apa? Ada. Ada Agnes moll yang bakalan ada sama Mas Deddy. Apa kabar? Apa kabar? Meree. salah suntik salah suntik salah suntik yang ini turun yang ini naik coba dong kasih tahu emang pernah dekat sama Agnez mo dan juga pernah jadinya tiba-tiba putus bener gak Mas Deddy kok gue tahu jadi mungkin belum banyak orang yang tahu alasan gue putus sama Deddy itu karena waktu itu kita rebutan pinsil alis ini jangan bercanda ya gue nggak suka bercanda ini buat smart people disini supaya tahu kenapa gue putusin dia waktu itu dia pernah ketangke Basel sama gue lagi apa dia memberikan first comment gue anaknya tuh kan nggak suka yang first comment kok first comment doang nggak suka gue kalau bisa dia jangan first comment apa yang membuat mas Deddy itu suka sama Agnez mo jadi kalau boleh tahu itu potongan kalau lebih enak kita ngobrol duduk-duduk eh duduk-duduk di bangku dong dibangku habis itu dari tadi kalau kita ngobrol berdiri Pak Kamali ya Oh nggak disuruh-suruh duduk kan nggak enak namanya juga tamu kan masa duduk sendiri kok lu bawahnya sih bintang tamu tadi gua kena keluar apa-apa you're Apa ya? Ya gue imunisasi lagi. Baik loh. Ini seru banget ya malam hari ini banyak banget bintang tamu yang sangat fenomenal. Bintang tamu yang sangat keren-keren. Terus gimana nih Wijin hubungannya sama Giselle? Kenapa kita hubungannya? Udah open, dulu kan ngumpet-ngumpet. Enggak, enggak pernah ngumpet-ngumpet. Oh enggak pernah? Tapi sebenernya statusnya gimana sih? Apakah memang udah pacaran atau masih... Apa ya? OTW. OTW. Kemana OTW? Ke itu, kesalahan. Karena kan masyarakat Indonesia ini bertanya-tanya Wijin sama Giselle ini beneran pacaran atau memang... Cuma dekat. Cuma dekat. Ya maksudnya kan kita udah kayak gini bareng, keluar misalnya apa-apa ya memang... Emang memang gimana gitu? Maksudnya emang kalau di label-labelin gitu kita bingung sendiri deh. Jadi jalanin aja gitu ya? Yang hubungan kalian kan cuma kalian kan? Masyarakat cuma nonton aja gitu. Kayak kita lagi hooting. Gue gede-getan sama penonton! Ya gitu lah pokoknya. Ya pokoknya emang niatnya kan baik. Tapi ya terserah mau ditangkepnya kayak gimana sama orang. Yang penting kita jalan sesuai dengan kita sendiri aja. Mudah-mudahan langgang terus ya? Ya mudah-mudahan niat baiknya bisa disambut baik juga gitu. Amin. Kalau mau dipinginkan di like ya terbaik. Oke kita doain sama-sama mudah-mudahan menjadi hubungan yang terbaik ya. Dan ini juga ada satu lagi. Terbaik. Salah satu mantan dari Agnes Moll. Banyak banget. Banyak mantannya ya siapa? Agnes Moll itu memang mantannya banyak sekali. Siapa? Ya kalian gak tau aja kan. Maktan aku tuh ada 360 orang. Itu mantan? Mantan semua itu? Iya. Karena itu kalau lagi lapar digadoin pakai nasi. Teri kalian. Apa aja kita panggilkannya dia Ahmad Doli. Hati yang kesalahan kepadamu. Cintaku tergantung dunia. Semuanya tergantung diri. Gak apa ini? Gak apa ini? Gak apa ini? Gak apa ini? Yoh, Allah. Masa tadi. Masa sama Denny. Apa kabar? Baik sekali. Silahkan duduk. Silahkan duduk masa sama. Nis. Apa kabar? Giselle apa kabar? Giselle apa kabar? Giselle apa kabar? ge которую. Cintaku. Hati suruh berdua duduknya. Lu sini, berdua. Setengah-setengah nih. Disini. Oke bos tanya bos. Mumpung di sini ada amat Denny. Nah. Whijl, quick erkennen. Why hasn't it? Why hasn't it? Why hasn't it faith that Why hasn't it faith, If it it's breaking away, Who it faith is. Gimana cara kamu dijalanin hubungan sampai sekarang? Sampai sekarang. Gimana tuh ngejalannya, ada kesulitan gak gitu? Tata pawet gitu ngejalannya sama Gisela. Apa adanya aja. Apa adanya. Ada gak sih tips-tips supaya langgeng gitu. Apalagi kan kita tahu kan, pacaran kalian itu pacaran sehat gitu ya. Sehat. Sering olahraga. Oh pacaran sehat tuh karena sering olahraga bersama. Ya ya ya. Bang mohon maaf bang, roh bak top rakyat ya. Gimana caranya supaya olahraga sehat gitu. Ini maestro. Ini maestro. 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 Maestro ini. Ini silahkan dulu. Pertanyaan terakhir buat mas Gisela. Iya. Tadi belum dijawab juga udah. Belum dijawab. Gimana caranya supaya olahraga sehat gitu. Olahraga sehat ya? Oh tapi kalau kita maksudnya kalau ditanyain gimana menjalin hubungan. Alhamdulillah itu juga ya kan semuanya masih belajar. Iya. Proses. Banyak yang harus disesuaikan. Banyak yang harus disesuaikan. Banyak yang harus disesuaikan. Tapi mohon maaf nih ya. Dari sekian bintang tamu semuanya kita tanya-tanya. Lu ngapain? Bintang tamu hargain lo, Bil. Bili. Bili. Aturannya kan tadi dia diundang. Nih, eh Dari. Orang lagi jawab. Jauh-jauh lu. Lu malah nanya ke orang ini. Dia masuk. Ini dia Ahmad Denny. Sudah lengket banget. Udah duduk lu harusnya tanya dia. Kenapa lu lanjutkan? Jadi dia dibiarin sampe sekarang. Iya nih, iya nih. Sumpah pas dia masuk dia langsung tanya Wigin. Aturan Ahmad Denny dulu. Enggak mau naf. Enggak mau naf. Emangnya bintang tamu. Kira di sekuriti. Pusing banget deh. Mending nyanyi aja. Coba mas. Mas. Mungkin ada yang mau disampein. Karena kita durasi masih ini. Mudah aja cinta. Oke. Silahkan. Stop, stop, stop. Bentar, bentar. Mau nyanyi di set-top lah. Oke. Udah mau nyanyi. Ditanya kakak mau nyanyi di set-top lu. Boleh, iya, iya, iya. Kita mohon-mohon nyanyi mau. Boleh, iya, iya, iya. Boleh, iya, iya, iya. Temba ya. Oke. Oke. Kita mau nyanyi ya, satu, dua, tiga, siap ya. Oke. Kita mau ngemodel bentar ya. Oke. Setelah satu ini kita... Malam ini. Malam ini. Jangan kembali. Malam ini. Tawar segar. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Bahar.